Intro Eh eh pause dulu ya Sebelumnya subscribe youtube channel saja yang sedap Dan tekan tombol notifikasi untuk video masak terbaru lainnya Kalau kamu suka video ini langsung like, komen, dan share ke sosial media kalian semua ya Yuk lanjut nonton videonya Halo selamat siang sosial lovers, ketemu lagi dengan saya Karina Di kursus online sejian sedap kali ini saya akan membuat snack pengganjal perut nih Namanya mac and cheese pumpkin Nah untuk bahan-bahannya disini sudah ada 200 gram butter squash yang dikukus Kemudian dihaluskan dengan garpu Disini sudah ada 200 gram macaroni pipa yang direbus Ada setengah buah bawang bombay yang dipotong kotak 100 gram daging giling 2 sendok makan tepung terigu protein sedang 300 ml susu cair Setengah sendok teh garam 1,4 sendok teh merica bubuk 1,4 sendok teh pala bubuk 10 lembar smoke cheese yang dipotong-potong 100 gram keju mozzarella yang diparut Dan disini ada 2 sendok makan butter untuk menumis Nah itu tadi bahan-bahan untuk membuat pumpkin mac and cheese Nah buat cacerox yang sudah bergabung boleh banget absen nih biar kita tahu dari daerah mana aja Dan kalau ada yang ingin bertanya langsung ketik aja di kolom komentar Nah kita langsung ke proses pembuatannya Nah kita menggunakan butter squash Nah butter squash ini sejenis labu ya Jadi kayak sejenis labu parang Rasanya ada rasa butternya dan rasanya lebih manis Dan untuk penampakan mentahnya seperti ini Nah ini tuh disininya agak ngebungu panjang gitu Ini udah kita potong Nah dia kalau misalnya ada sauce lovers yang mau beli juga itu bisa didapat di mana sih? Nah ini bisa didapat di supermarket Nah kalau sauce lovers mau diganti dengan labu parang biasa juga tidak apa-apa Atau diganti dengan kentang juga tidak apa-apa Dengan takaran yang sama ya Nah sekarang kita mau apa ini Mbak Corin? Nah kita sekarang mau menumis bawang bumbaynya Untuk sauce lovers yang baru bergabung Jangan lupa untuk absen ya Karena kita juga pengen tau nih sauce lovers nontonnya dari daerah mana aja Dan kalau ada yang mau tanyain juga boleh banget sebelum live-nya berakhir Nanti akan kita coba bantu jawab Nah ini bumbaynya kita tubis dengan butter sampai harum Nah make and cheese ini cocok banget disajikan di tengah-tengah antara jam-jam lapar Jam-jam lapar ya Mbak Corin Soalnya agak mengenyangkan ini Mbak Corin udah ngasih dari Bogor hadir Terus ada juga dari Bali juga hadir Dan juga Semarang Halo sauce lovers Nah ini setelah digunir sampai harum seperti ini Kita masukkan daging gilingnya Nah daging giling ini juga bisa diganti dengan ayam giling ataupun disan ya Pokoknya bisa dengan selamat di kelompok di rumah ya Mbak Corin Ini juga ada yang action dari Dewi Ulian P7 Dari Pamulang hadir ada Tari Nesari Suhardi Jakarta Utara juga hadir Halo semua Nah ini dagingnya diaduk sampai berubah warna Ada juga dari Musiara Terindah Ternate hadir Dari Ari ibunya Zahid Yang nih otista Jakarta timu hadir Halo Nah ini otista Jakarta timu juga sering banget Hadir ya Nah ini kita masukkan tepung tersebutnya terus kita tuang susunya sedikit-sedikit ini kenapa nih bakorin kalau luang susunya kenapa harus sedikit-sedikit Nadia biar adonan tumisannya hasilnya licin tidak menggelindil kalau dia kita tuang sekaligus nanti ngaduknya agak-agak lama dan agak susah jadi harus benar-benar bertahap ya sedikit demi sedikit sambil terus diaduk makorin banyak banget yang baru absennya ada dari Lampung hadir Cipondo hadir Kak ada Lampung lagi hadir dan juga sama Rinda hadir Halo seselah first untuk yang baru bergabung kali ini kita lagi buat apa nih bakorin kita lagi bikin pumpkin make and cheese nah kalau pumpkin yang kita gunakan di sini kita kali ini menggunakan pumpkin jenis apa nih bakorin kita menggunakan pumpkin jenis butter squash nah ini pumpkinnya kita potong kotak-kotak kemudian dikukus setelah matang kita haluskan pakai garpu Jayapura hadir Batam hadir Jember hadir Halo seselah first ini ada yang nanya dari kira-kira spiati 99 aduh ketinggalan masak apa tuh nah ini belum ketinggalan terlalu jauh ya kita lagi bikin pumpkin make and cheese nah ini saja social lovers mau lihat ulang videonya juga masih bisa dikukuskan karena ini akan bisa di save di Instagram satu kali 24jam dan akan diposting di Facebook ya saja yang sedap kalau masih ketinggalan juga nanti videonya juga akan di-upload di YouTube channel kita YouTube channelnya saja yang sedap hidup berkawatir kalau misalnya social lovers lupa tadi bahan banyak aja masih bisa ditonton ulang videonya kita masukkan garamnya Nah garamnya ini kita tidak terlalu terlalu banyak ya soalnya nanti akan menggunakan keju hari ini kita sedang membuat pumpkin make and cheese asyl first kita masukkan nanya ada pertanyaan bagus nih mbak dari aribunya Zaid kalau tidak mau memakai pumpkin bisa diganti pakai apa ya mbak nah kalau tidak mau pakai pumpkin bisa diganti dengan kentang bisa silver bisa menggantinya dengan kentang ada Sultan hadir Bantul Jogja Sidoarjo Bekasi juga hadir Halo selamat bergabung kalau mau ada yang ditanyain boleh banget sebelum live-nya berakhir langsung aja tulis di kolom komentar pertanyaannya seputar resep yang kalian sudah kita buat atau seputar tips-tips dapur lainnya boleh banget langsung aja tanya di kolom komentar nanti akan kita coba bantu jawab nah ini kita masukkan keju mozzarella nya berarti disini kita menggunakan dua jenis keju ya kita menggunakan dua jenis keju smoke cheese dan keju mozzarella nah smoke cheese ini bisa juga diganti dengan keju keju slash biasa dan kalau tapi kalau make enzis kan identiknya warnanya orange gitu ya nah ini kita aduk sampai kejunya larut seperti ini terus kita masukkan si labunya nih pumpkin butter squash kalau untuk rasanya sendiri pumpkin butter squash gimana sih Mbak Corine nah ini untuk rasanya dia manis lebih manis dari yang labu parang dan rasanya ada rasa butternya gitu jadi pasti ini lebih enak ya Mbak Corine iya nah make enzis ini syarat gizi banget ya ada dari sayur dari pumpkinnya ada keju ada daging susu nah ini bisa jadi pilihan kalau saya bingung nih lagi mau bikin apa ya nah ini bisa dicoba di rumah ada yang baru bergabung juga dari Rusi Endang Lampung hadir Halo kita lagi bikin bikin pumpkin mac and cheese nah ini udah matang ya tinggal disajikan aja cepet banget kan saksa lovers proses pembuatannya untuk saksa lovers yang baru bergabung nggak perlu khawatir karena videonya masih bisa ditonton ulang di Facebook saja yang sedap dan akan kita share juga selama 1 kali 24 jam di Instagram saja yang sedap dan akan kita upload di YouTube channel saja yang sedap jadi untuk yang belum subscribe YouTube channel sajian sedap juga jangan lupa untuk subscribe YouTube channel sajian sedap udah jadi nih saksa lovers proses pembuatannya cepet banget kan nah itu tadi bagaimana proses pembuatnya pumpkin mac and cheese gampang banget kan jangan lupa dipraktekan di rumah ya saksa lovers dan terima kasih bahwa saksa lovers yang udah nonton dari awal sampai akhir sampai ketemu di live berikutnya dadah